Pendekar Guntur Jilid 22. Karena urusan kerajaan merupakan yang sangat berbelit, urusan politik yang sulit diketahui dan juga dimengerti oleh manusia biasa Hong Hao berusaha memberitahukan. Tetapi hotiat menggeleng. Tidak ibu, jika memang ayah memberitahukan kepada hotiat jie, tentu hotiat jie akan mengerti dan mengetahui dengan kerajaan bagaimana urusan yang memusingkan kepala itu dapat diselesaikan. Ibunya tersenyum. Gembira sekali hati Hong Hao melihat puterinya kini telah menjelang dewasa, sangat cantik dan manja sekali. Hong Hao mengelus-elus rambut puterinya, kemudian katanya, anak manis, dengarlah, ayahmu memiliki banyak sekali urusan. Terlebih lagi belakangan ini di mana timbul pemberontakan sehingga ayah harus memerintahkan memberi tugas pada para panglima untuk pergi menumpas pemberontakan itu, terutama sekali justeru bengkau, yang dipimpin oleh Tio Bukye yang bermaksud untuk meruntuhkan ayahmu dari tahtanya. Hotiat memandang dengan matah, terbuka lebar, kemudian katanya, mama, siapakah sebenarnya Tio Bukye? Dan apa maksudnya ingin mengadakan pemberontakan untuk meruntuhkan ayah dari tahtanya? Hong Hao telah tersenyum. Seperti tadi telah ibu katakan, walaupun dijelaskan, engkau tidak akan mengerti kata Hong Hao sambil tersenyum. Hotiat telah menggelengkan kepalanya. Tidak dijelaskan, bagaimana mungkin Tiat Jie mengerti. Tetapi jika memang Tiat Jie dijelaskan, tentu Tiat Jie akan dapat mengerti seperti sekarang ini, dengan ibu menceritakan hal itu, adanya pemberontakan, Maka Tiat Jie dapat menduga, tentu Tiat telah mengeluarkan suatu peraturan yang tidak mengembirakan hati rakyat, sehingga timbulah pemberontakan seperti itu. Terutama sekali apa yang ibu katakan, Tio Bukye yang memimpin bengkau tentunya Tiat telah memiliki suatu kesalahan dalam melaksanakan kekuasaannya, sehingga Tio Bukye dengan para pengikutnya bermaksud hendak merubuhkan ayah dari tahtanya. Hong Hao kaget tidak terkira mendengar perkataan puterinya tersebut, dia telah memandang Hotiat dengan sepasang metu yang terbuka lebar. Sampai akhirnya dia bilang, kau tanda seru. Hotiat tersenyum. Bukankah apa yang dikatakan Tiat Jie memang benar, ibu tanda seru katanya? Seng ibu menggeleng, Hong Hao kaget tidak terkira puterinya bisa berpikir seperti itu. Jangan sekali engkau berpikir seperti itu Tiat Jie. Tugas seorang kaisar sangat berat, harus memimpin rakyatnya yang terdiri dari orang yang berlainan sifat dan tabiatnya. Karena dari itu, kaisar harus tegas dan mengeluarkan peraturan untuk kepentingan menyeluruh. Dan tentu saja, setiap keputusan dari kaisar akan membawa kegembiraan buat segolongan besar orang yang memang merasa kepentingannya dilindungi kaisar, tetapi segolongan kecil dari rakyat yang merasa tidak puas dengan keputusan itu, menyatakan bahwa keputusan kaisar sangat merugikan rakyat. Padahal apa yang disebut dengan perkataan rakyat itu, hanya segolongan kecil di antara mereka yang memang merasa tidak puas dengan keputusan kaisar. Tetapi Hotiat telah menggeleng, salah ibu kata Hotiat kemudian. Salah tanya Hong Hao sambil mementang matanya lebar-lebar kepada anaknya yang dipandangnya dengan tajam. Ya mengangguk Hotiat. Salah, apa yang dikatakan ibu sangat salah. Mengapa salah tanya Hong Hao? Karena memang dalam urusan ini, pasti terdapat sesuatu yang salah pada Tia Tia jika memang Tia Tia seorang kaisar yang baik dan bijaksana, tentu Tia Tia dapat mengatur segalanya dengan sebaik-baiknya, sehingga perasaan tidak senang dari segolongan yang kecil itu pun dapat dilenyapkan dengan disesuaikan peraturan yang lebih baik lagi. Inilah sebabnya, mengapa Hotiat mengatakan? Salah, karena Tia Tia hanya lebih mementingkan pada titik tolak kekuasaan. Dengan memiliki kekuasaan dan juga untuk kepentingan umum, ia telah mengeluarkan perintah tanpa memperdulikan rasa tidak puas. Kita harus ingat, biarpun golongan yang merasa tidak puas itu berjumlah sedikit sekali, namun kita tidak boleh melupakan, justru dari yang sedikit itu akan menjadi banyak pada akhirnya. Bukankah kita pun jika ingin menaiki tangga kita harus melangkah dari tingkat undakan yang pertama. Begitu juga, jika orang-orang yang merasa tidak-tidak puas dengan keputusan ayah, lalu menjadi bertambah banyak tentu akan membahayakan juga kedudukan Tia Tia, apakah yang dikatakan Tia Ji ini salah, ibu tanda seru. Hong Hao menghela nafas dalam-dalam kemudian katanya, ternyata engkau sangat cerdik sekali anakku kata Hong Hao kemudian tertawa dan merangkul putrinya. Di waktu itu terlihat Hoa Tia masih tidak puas karena belum lagi mengutarakan seluruh apa yang terkandung di dalam hatinya, dia telah bilang dengarlah ibu, dalam hal ini tentu Tia Tia harus cepat merubah keputusan yang ada, harus merangkul dan mendekati orang yang merasa tidak puas. Seperti Tio Bukye yang tadi ibu katakan itu, dia harus dirangkul bersama dengan anak buah dan pengikutnya, dan juga bengkau harus diberikan kesempatan hidup, jangan ditindas. Jika memang Tia Tia mengambil tindakan kekerasan berusaha menindas dan memusnahkan bengkau serta Tio Bukye dengan para pengikutnya, mereka yang merasa tertindas malah semakin bertekad dengan semangat menyala untuk meruntuhkan ayah. Karenanya, jika saja ayah bersedia untuk berunding denganku, akaha, tentu urusannya akan dapat dipertimbangkan lagi dengan sebaiknya. Hong Hao telah tertawa mendengar perkataan putrinya tersebut. Anakku yang manis, rupanya engkau memang sangat cerdik sekali, jika kelak engkau telah dewasa, tentu engkau cocok sekali menjadi kunsu atau penasehat ayahmu, kata Hong Hao kemudian. Hot Tia tersenyum. Tia Jie tidak bercita-cita ingin menjadi kunsu dari Tia Tia, karena dengan menjadi kuncu saja sudah lebih mulia dari kedudukan manapun juga, tetapi yang terpenting justru memang Tia Jie menghendaki agar ayah terhindar dari kesulitannya, jangan selalu murung dan bermuram durja. Anak yang baik, nanti kata-katamu itu akan ibu sampaikan kepada Tia Tiamu kata ibunya. Sekarang kau beristirahatlah, tampaknya engkau juga letih sekali. Dan selanjutnya, engkau jangan bermuram dan berduka lagi, engkau selalu harus gembira. Gadis seusiamu ini, tentu saja harus menghirup kegembiraan dan kebahagian. Hot Tia mengangkuk kemudian memberi hormat kepada ibunya, dia telah meninggalkan tempat itu. Sedangkan Hong Hao memperhatikan puterinya yang tengah berjalan meninggalkan tempat itu sambil geleng kepalanya, dia juga menggumam, anak yang sangat cerdas sekali, sungguh cerdas. Tetapi diam di dalam hatinya jadi timbul perasaan takut, ia khawatir justeru jika kelak setelah dewasa, Hot Tia memiliki pikiran yang bertentangan dengan Tia Tianya, sehingga akan menanamkan suatu perbentengan dan dinding antara hubungan mereka sebagai anak dengan ayah. Karena dari itu, Hong Hao jadi menghela nafas. Memikirkan hal seperti itu, dia jadi bergidik sendirinya. Memang benar, peruntungannya sangat baik sekali, sekarang dia telah menjadi Hong Hao permaisuri seorang kaisar yang berkuasa penuh atas seluruh daratan Tionggoan, kedudukan yang sangat mulia dan agung. Tetapi justeru yang dikhawatirkan jika salah seorang dari keturunannya kelak nanti memiliki pertentangan dengan kaisar, inilah yang tidak diharapkan oleh Hong Hao, dan dia diam jadi berdoa, agar kelak Hot Tia tidak memiliki pikiran yang bertentangan dengan kaisar. Tadi saja telah terlihat bahwa jalan pikiran dari Hot Tia sangat bertentangan sekali dengan Cugoan Chiang, kaisar yang selalu menanamkan kekuasaan dan keangkeran seorang kaisar di mata rakyatnya. Sedangkan Hot Tia justeru menganjurkan ayahnya itu mengambil sikap lunak, di mana harus merangku rakyat, dan juga mendekati orang yang merasa tidak puas dengan kekuasaannya ayahnya itu. Dengan begitu, menurut apa yang dikatakan Hot Tia tadi, ayahnya akan dicintai oleh seluruh lapisan rakyatnya. Hong Hao menghela nafas lagi. Memang tadi dia berjanji kepada Hot Tia bahwa ia ingin menyampaikan apa yang dikatakan puterinya tersebut kepada Cugoan Chiang, itu hanya janji kosong. Mana mungkin dia menyampaikan apa yang dikatakan puterinya itu kepada suaminya. Hot Tia sendiri telah pergi ke istana di ruangan ke-8, yang menjadi istana pribadinya. Dia telah memasuki kamarnya. Berdiam di dalam kamarnya beberapa saat, sampai akhirnya dia merasa bosan. Belasan tahun dia hidup di dalam istana. Tidak pernah bebas keluar meninggalkan istana untuk melihat keramaian dan keindahan di luar istana. Melihat tata kehidupan rakyat yang dipimpin ayahnya. Keinginannya buat menyaksikan segala apa yang terdapat di luar istana, seperti apa yang telah didengarnya dari gurunya, merupakan rangsangan yang tidak kecil di jiwanya. Hanya saja Hot Tia sendiri belum memiliki keberanian untuk memohon langsung izin dari ayahnya, untuk pergi ke luar istana, guna melihat peri kehidupan rakyat yang dipimpin ayahnya. Karena dari itu, dia hanya mendengarkan semua cerita dari gurunya Belaka, yang menceritakan keadaan di luar istana, juga mengenai orang rimba persilatan, yang semuanya memiliki jiwa kepahlawanan dan juga mereka semuanya memiliki berbagai ilmu silat yang tangguh sekali. Dengan begitu, rangsangan buat Hot Tia keluar dari istana, untuk menyaksikan apa yang terdapat di luar istananya, kian hari kian besar juga. Teringat kepada gurunya, akhirnya Hot Tia telah keluar dari kamarnya. Dia memandang sekelilingnya, hanya melihat beberapa orang pengawal istana yang tengah melakukan tugasnya. Sebal sekali hati Hot Tia melihat mereka, yang mengadakan penjagaan dengan berdiri tegak di pos masing. Segera Hot Tia pergi ke kamar lima, di mana istana kecil itu khusus dipergunakan oleh gurunya, sebagai tempat kediamannya. Waktu tiba di sana, Hot Tia melihat keadaan sangat sepi sekali, tidak tampak seorang pengawal pun juga. Keadaan seperti itu malah lebih menyenangkan hati Hot Tia, memang gurunya sendiri yang telah meminta dulu ketika pertama kali ia diterima untuk menjadi guru Hot Tia bahwa tempat dia berdiam bebas dari penjagaan. Dan memang kaisar menyetujui dan tempat itu tidak ditempatkan pengawal istana. Sedangkan Hot Tia sendiri memang lebih banyak menghabiskan waktunya di kamar dan di istana gurunya tersebut. Waktu itu pintu kamar itu tertutup, ruangan istana kecil ini terdiri dari tiga kamar yang berukuran cukup luas. Namun Hot Tia mengetahui gurunya mengambil tempat di kamar kedua, kamar tengah. Hot Tia telah langsung pergi ke sana. Dan dia telah menghampiri pintu. Suhu panggilnya sambil mengetuk daun pintu. Terdengar suara sahutan dari dalam, suara seorang laki yang parau dan menyuruh Hot Tia masuk dan menyatakan pintu tidak dikunci. Hot Tia mendorong daun pintu, dan memang benar bahwa pintu itu tidak terkunci. Di waktu itu juga terlihai di dalam ruangan itu tidak terdapat perabotan apapun juga, selain lantai digelari oleh sebuah alas yang berukuran pet kuah. Segera Hot Tia menghampiri dan telah berlutut di hadapan seorang laki berusia setengah baya, bertubuh tinggi besar yang tengah duduk bersila di atas alas itu. Dia berlutut memberi hormat tiga kali sambil memanggil Suhu, Tecu datang menghunjuk hormat. Lelaki setengah baya itu tersenyum, mukanya kurang enak dilihat karena memancarkan kebengisan yang cukup mengerikan. Hanya saja, disebabkan memang dia telah biasa melihat muka gurunya seperti itu, sama sekali Hot Tia tidak merasa jari. Duduklah kata Sang Guru dengan suara yang tawar, tentu engkau datang kemari buat mendengar ceritaku lagi bukan? Ia mengangguk Hot Tia, Tecu bermaksud untuk mendengar cerita Suhu lebih jauh. Hem cerita yang telah kuceritakan kepadamu merupakan cerita mengenai keadaan di dalam rimba persilatan. Dan juga memang dalam keadaan seperti sekarang, di dalam rimba persilatan telah muncul banyak sekali tokoh muda seperti halnya Suteku saja, Ia berusia jauh lebih muda dariku, mungkin sekarang baru berusia 17 tahun, tetapi justru kepandayannya berada di atas kepandayanku. Karena dari itu jika kelak engkau telah mempelajari seluruh ilmu silatku, engkau harus tekun dan rajin melatih diri, agar engkau tidak mengecewakan dan memalukan, Karena harapanku kelak engkau menjadi seorang gadis yang memiliki kepandayan tinggi sekali dan tidak mudah ditandingi oleh siapapun juga jangan dilihat dari kedudukanmu sebagai putri kaisar, Karena jika memang engkau berlatih dengan para pahlawan istana, niscaya mereka tidak ada seorang pun yang berani untuk merubuhkan dirimu, Mereka akan pura mengalah, dan mereka tentu tidak berani menjengkelkan hatimu. Mereka akan selalu membuat engkau senang dan gembira, mereka bersedia menerima hantamanmu atau dilukai olehmu, asal engkau dapat keluar sebagai pemenang, Dengan kera bertanding seperti itu tentu saja tidak dapat dibilang sebagai latihan yang sesungguhnya. Hotiat yang mendengarkan kata gurunya, telah mengangguk berulang kali. Benar apa yang dikatakan oleh Suhu, sebab para pahlawan istana umumnya hanya berusaha menyenangkan hati Tecu belaka, Sehingga Tecu tidak mengetahui dengan baik dan pasti, sampai berapa jauhkah kemajuan yang telah dicapai oleh Tecu. Seng guru telah tersenyum, katanya, lenilah sangat baik, jika memang engkau telah menyadarinya. Latihan yang paling baik adalah bertempur dengan lawan yang sesungguhnya. Dalam pertempuran itu, di mana kalian saling berusaha merubuhkan satu dengan yang lainnya, Tentu saja kau akan memergunakan seluruh kepandayanmu, demikian juga dengan lawanmu. Dan kau bisa melihat telah berapa jauh kemajuan yang engkau peroleh itu. Dan setelah berkata sampai di situ, Seng guru mendehem beberapa kali, lalu melanjutkan kata-katanya lagi, Sesungguhnya, aku sendiri ingin sekali mengajak engkau berkelana di dalam kalangan Kang Ngong, Tetapi ku kira ayahmu tentu tidak akan mengizinkan. Walaupun bagaimana, Hong Siang tentu tidak akan mengizinkan engkau berkelana di dalam rimba persilatan. Engkau sebagai putri raja, kedudukanmu sangat penting sekali dan mulia, Karena dari itu, aku memperoleh kesulitan buat mengajak engkau berkelana. Ho Tiat memperlihatkan sikap tertarik bukan main, malah dengan bersungguh dia bilang, Suhu, sesungguhnya memang Tiat Jie ingin sekali pergi berkelana. Dan jika saja Suhu mau mengajak Tecu untuk pergi berkelana di dalam rimba persilatan, Tentu Tecu akan ikut serta dengan senang hati, mengenai Tiat Jie biarlah nanti saja Tecu, Tecu akan berusaha membujuknya, ibu tentu akan dapat membantu Tecu membujuk Tia. Seng guru tersenyum, dia menggelengkan kepalanya perlahan-lahan. Tidak mudah untuk melemahkan hatinya sehingga ia mengizinkan engkau pergi berkelana. Bukankah pergi berkelana bersama dengan Suhu? Dengan adanya Suhu, tentu Tia tidak perlu kuatir akan keselamatan diri Tecu, karena Tecu tentu akan terlindung oleh Suhu, di mana di dalam rimba persilatan tentu akan jarang sekali ada orang yang bisa menandingi kepandayan Suhu. Tia tadi pun telah memuji bahwa kepandayan Suhu memang sangat luar biasa dan Tia sangat kagum sekali. Seng guru tetap saja menggelengkan kepalanya, sampai akhirnya dia bilang, jika memang begitu, semakin sulit sekali aku mengajak engkau berkelana, ayahmu tentu telah mengetahui bahwa aku seorang tokoh rimba persilatan, yang memiliki kepandayan sangat tinggi sekali, dengan demikian, jelas akan membuat ia semakin berkhawatir saja melepaskan puterinya buat berkelana bersama-sama denganku. Engkau ketahulah bahwa orang yang berkelana di dalam rimba persilatan, tentu acap kali harus bentrok dan bertempur dengan orang rimba persilatan yang memiliki urusan dengannya, dan tentu saja banyak musuhnya yang selalu mengincarnya. Hem, ayahmu sendiri memiliki kepandayan yang tinggi, dia seorang kaisar, tetapi sebelum menjadi kaisar, dia telah mempelajari ilmu silat siaulim siye. Hingga sekarang, dia masih tetap memiliki kepandayan yang tinggi jika harus bertempur menghadapi ayahmu itu saja, belum tentu aku bisa menandinginya. Jika seandainya memang ayahmu itu mengijankan engkau ikut bersama dengan kuguna pergi berkelana, tentu saja, kita harus disertai pengawalan yang ketat dari para pahlawan istana. Akaha, dan itu merupakan suatu impian yang tidak mungkin terjadi karena dari itulah, kita tidak usah membicarakan lagi setelah berkata begitu, tampak guru tersebut menghela nafas dalam. Selama gurunya berbicara, Hotiat lelah memperhatikan muka gurunya, di hatinya memang telah terdapat banyak pertanyaan yang belum lagi berani ditanyakan dan sampai akhirnya dia telah bilang dengan hati, Suhu, Suhu jangan sampai marah, dapatkah Suhu memberitahukan siapakah Suhu sebenarnya? Seng guru balas menatap kepada Hotiat kemudian katanya, hal itu ada baiknya jika namaku tidak diketahui olehmu. Mengapa begitu Suhu tanya Hotiat yang jadi semakin penasaran? Sebagai murid sah dari Suhu, tentu saja selayaknya Tecu mengetahui nama besar Suhu dan juga gelaran Suhu. Tetapi Seng guru telah menggelengkan kepalanya berulang kali, di mana dia tersenyum saja, dia pun telah bilang, jika memang aku memberitahukan hal itu akan memancing urusan yang tidak akan ada habisnya. Mendengar jawaban gurunya seperti itu, maka Hotiat telah berdiam diri, sampai akhirnya dia menggumam sendiri, jika memang demikian sudahlah. Mungkin nanti Suhu akan mau menerangkan siapa namanya Suhu yang sebenarnya. Seng guru telah mengangguk saja. Hotiat kemudian memandang kepada gurunya, katanya, Suhu, ada seseorang yang hendak ku tanyakan kepada Suhu, entah Suhu kenal dengan orang itu atau tidak. Apakah seseorang dari rimba persilatan tanya Seng guru yang balas menatap muridnya? Ya, mengangguk Hotiat, dia seorang rimba persilatan malah menjadi orang penting yang tentu sangat terkenal sekali, dia si Tio dan bernama Bukie. Tio Bukie berseru Seng guru dengan wajah yang berubah. Ya, mengangguk Hotiat. Hem, dia dialah seorang yang sangat luar biasa, dia adalah kau cu dari bengkau, kata Seng guru itu kemudian. Dari mana engkau mengetahui perihal orang luar biasa itu? Dari ibu Tanda Seru menyahuti Hotiat, tadi ibu telah menceritakan bahwa Tio Bukie tengah menghimpun orang gagah, di mana dia telah menggerakkan bengkau buat menggulingkan Tia dari takhtanya. Muka guru Hotiat berubah lagi mendengar keterangan seperti itu, kemudian dia telah bilang dengan suara ragu-ragu, apakah Tio Bukie masih memimpin bengkau? Apa yang ku ketahui, belum lama yang lalu memang dia telah mengundurkan diri dan tidak mencampuri lagi urusan bengkau namun sekarang mengapa ia bisa muncul kembali dan menggerakkan bengkau? Tanda Seru. Siapakah Tio Bukie sebetulnya? Suhu Tanya Hotiat kemudian dengan sikap ingin mengetahui. Sesungguhnya, dia seorang yang sangat luar biasa sekali, jika memang bukan peruntungan ayahmu memang sangat besar, tentu ayahmu tidak memiliki kesempatan buat menjadi seorang kaisar, karena di waktu dulu, ayahmu bekerja di bawah perintah Tio Bukie, dan Tio Bukie di waktu itu telah dicalonkan sebagai kaisar. Dengan demikian, tidak ada orang yang akan dapat menggantikan kedudukannya. Entah mengapa, akhirnya Tio Bukie telah menghilang, sehingga ayahmu yang waktu itu memang memiliki kekuasaan besar, telah naik takhta dan menjadi kaisar. Oho Tiat telah mendengarkan cerita gurunya dengan sepasang metel, terpentang lebar. Dan juga Tio Bukie memiliki ilmu silat yang sangat tinggi sekali, karena dia memang memiliki sinkang yang luar biasa, di samping itu, dia pun memang memiliki otak yang sangat cerdik. Ada yang lebih cerdas dari dia, yaitu istrinya, yang bernama Tio Beng seorang putri bangsawan dari kerajaan Kim. Setelah bercerita sampai di situ, tampak guru Oho Tiat menghela nafas beberapa kali, sedangkan Sang Guru telah meneruskan ceritanya, dan juga jika sekarang Tio Bukie memang menggerakkan bengkau lagi, inilah urusan yang benar sangat menghawatirkan buat ayahmu, karena sekali saja dia membuka mulut, maka seluruh orang rimba persilatan, orang-orang yang memiliki kepandaian tinggi akan patuh pada setiap perintahnya, mereka akan berhimpun dan merupakan suatu kekuatan yang bukan main dasyatnya, yang tentu saja akan sulit sekali dibendung dan digempur hancur oleh ayahmu. Memang benar, ayahmu merupakan kaisar yang berkuasa penuh di daratan Tionggoan ini, dan juga, memang dia memiliki pasukan perang yang sangat besar. Namun untuk menghadapi Tio Bukie dengan orangnya, tentu saja bukan merupakan urusan yang sangat mudah. Dalam keadaan sekarang, ayahmu memang harus mulai bersiap-siap, jika saja telah kebobolan, jangan harap ayahmu dapat mempertahankan takhta kerajaan. Bercerita sampai di situ, Guru Hotiat telah menghela nafas berulang kali, dia memperhatikan muridnya, katanya lagi, jika memang apa yang engkau katakan itu benar, bahwa Tio Bukie tengah menghimpun dan menggerakkan bengkau lagi, inilah merupakan urusan yang tidak bisa diremahkan, karena dari itu, hasratku buat mengajak engkau meninggalkan istana, untuk berkelana di dalam rimba persilatan semakin besar juga. Tetapi sulitnya, ayahmu tentu tidak akan mengizinkan. Dan setelah berkata begitu, dengan sikap kecewa dan murung, Guru Hotiat telah menghela nafas berulang kali. Hotiat sendiri jadi bingung, jadi menurut Suhu, jika memang Tio Bukie telah menggerakkan bengkau, maka kedudukan ayah akan terancam tanda serutannya Hotiat kemudian. Gurunya mengangguk. Ya, karena sekali saja Tio Bukie menggerakkan bengkau, dia akan berhasil menghimpun semua kekuatan dari segala lapisan rakyat, para hohan dan juga para pejuang bengkau. Dengan demikian, ayahmu akan menghadapi urusan yang tidak kecil, jika memang menghadapi pemberontakan kecilan saja, ayahmu masih bisa menindas dengan mengerahkan kekuatan pasukan angkatan perangnya, juga mengerahkan para pahlawan istananya, tetapi semua itu tidak bisa dilakukan pada Tio Bukie. Bukan aku memandang rendah kepada para pahlawan istana, tetapi memang kenyataannya jika saja mereka yang dikirim, tentu akan membuat mereka menghadapi kesulitan, semua orang bengkau terdiri dari orang yang memiliki kepandayan yang tinggi, tidak mudah mereka hadapi, kemungkinan mereka itu akan menemui ajalnya. Karena telah berkata seperti itu, Guru Hotiat kemudian menyambunginya, dan jika memang engkau menginginkannya, aku bisa mengajakmu keluar dari istana ini, tetapi justru kita harus meninggalkan istana dengan kera diam-diam. Hotiat mengawasi gurunya, dia memandangi dengan wajah yang memperlihatkan keraguan. Matanya terbuka lebar-lebar. Tetapi nanti ayah akan murka kata Hotiat kemudian. Jelas, ayahmu akan murka, yang terpenting adalah diriku sendiri, yang akan dijatuhi hukuman mati, yang telah mengajak engkau secara diam meninggalkan istana. Karena dari itu, jika memang engkau tidak keberatan aku bersedia mengajakmu buat pergi meninggalkan istana, paling tidak ayahmu akan mengirim para pahlawannya buat mencari kita. Setelah berkata begitu, tampak Guru Hotiat telah memandang kepada Hotiat dengan metu yang bersinar sangat tajam, tampaknya dia tengah menantikan keputusan dari muridnya itu. Hotiat akhirnya menghela nafas. Suhu, jika memang kita ingin meninggalkan istana, kita harus meminta izin kepada ibu katanya kemudian. Dengan meminta izin kepada ibumu, tentu saja hal itu merupakan sesuatu yang tidak mungkin, karena akan membuat engkau dilarang dan juga tidak mungkin diizinkan buat ikut bersama denganku berkelana di dalam rimba persilatan dan jika memang engkau bersedia ikut denganku meninggalkan istana dengan kera diam-diam, aku akan melindungi dirimu dan kau jangan khawatir, orang-orang yang akan dikirim oleh ayahmu tidak mungkin dapat mencari jejak kita. Jika toh mereka berhasil mencari jejak kita, tentu mereka tidak bisa berbuat banyak. Setelah berkata begitu, guru Hotiat mengibarkan tangan kanannya, katanya, Hotiat, aku adalah gurumu dan kau sebelum mengangkat aku sebagai gurumu, telah bersumpah bahwa engkau akan mematuhi semua perintahku. Dan engkau masih ingat akan sumpahmu itu. Muka Hotiat berubah, memang waktu pengangkatan guru dan murid, Hotiat telah bersumpah, bahwa ia selalu akan patuh terhadap perintah dari gurunya tersebut. Tetapi sekarang ini justru tidak dapat dia memenuhi keinginan gurunya itu, karena dia tidak mau jika harus meninggalkan istana secara diam-diam di luar tahu ayah dan ibunya. Tentu mereka akan berkhawatir sekali dan menjadi panik. Guru Hotiat telah berkata lagi, dengan sikap yang berwibawa dan angker, malah mukanya yang memang agak bengis, bertambah angker mengerikan, Katanya, Hotiat, kau boleh memikirkan hal ini selama tiga hari. Dalam tiga hari aku ingin mendengar keputusanmu. Hotiat segera berlutut, menyatakan bahwa ia akan mempertimbangkan ajakan gurunya itu. Tetapi ingat pesan gurunya lagi, engkau tidak boleh mengatakan hal ini kepada siapapun juga, termasuk ibu maupun ayahmu. Hanya engkau dan aku berdua saja yang mengetahui urusan ini, dan aku tidak akan mengampuni dirimu, kalau urusan ini jadi bocor. Hotiat mengiakan Samlil menganggukan kepalanya tiga kali, kemudian dia telah bangun dari berlututnya. Di waktu itu gurunya telah berkata lagi, selama tiga hari kau tidak usah datang kemari. Di hari ketiga, kau baru datang menghadapmu untuk menyatakan keputusanmu. Hotiat hanya mengiakan, karena waktu itu dia jadi bingung sekali. Dan ketika rebah di atas pembaringan di dalam kamarnya, dia jadi rebah dengan pikiran yang pusing dan bingung, karena dia tidak mengetahui keputusan apa yang harus diambinya, atas ajakan gurunya meninggalkan istananya secara diam-diam. Tetapi memang hati kecilnya Hotiat ingin sekali keluar dari istana, untuk berkelana. Terlebih lagi memang berkelana dengan gurunya, tentu dia bisa berkelana dengan aman di mana gurunya akan dapat melindunginya. Hanya saja justeru yang membuat dia jadi tidak tenang, gurunya melarang dia menyampaikan hal itu kepada ayah maupun ibunya. Dengan demikian, kalau saja dia meninggalkan istana dengan care diam tentu akan membuat ayah dan ibunya itu berkhawatir dan panik. Sedangkan Hotiat sangat mencintai ayah dan ibunya, yang selalu memanjakannya. Juga dia tidak tega berpisah dengan ketiga orang kakaknya. Karena dari itulah, dia telah rebah dengan hati yang bingung, dia tidak mengetahui keputusan apa yang harus diambinya. Sebagai seorang putri kaisar, setiap harinya dia hidup dalam lingkungan mewah dan serba kecukupan, tetapi juga timbul perasaan ingin taunya untuk melihat keadaan di luar istananya, di mana ia pernah mendengar dari gurunya itu, banyak terjadi penduduk dan rakyat dari tempat yang kering dan tandus, kelaparan. Untuk dapat makan satu kali satu harinya saja yang sudah sulit. Dorongan untuk mengetahui keadaan di luar istananya demikian kuat, membuat Hotiat benar-benar ingin sekali ikut bersama gurunya. Hanya saja, dia masih berat buat berpisah dengan ayah ibu dan ketiga orang kakaknya. Malam itu dilewatkan Hotiat dengan hati gelisah. Dan dia agulak-gulik di pembaringannya dengan hati yang resah sekali. Sampai akhirnya karena terlalu bingung, dia menangis. Hari kedua telah lewat lagi. Sejauh itu Hotiat masih belum bisa mengambil keputusan, dia belum lagi bisa menentukan apakah dia ingin ikut gurunya atau memang menolak ajakan gurunya buat meninggalkan istana secara diam. Hari ketiga pun telah tiba. Malam itu Hotiat telah datang ke istana tempat berdiam gurunya, Waktu sampai di hadapan gurunya, dia telah berlutut memberi hormat dengan menganggukan kepala sebanyak tujuh kali. Kemudian dia berkata dengan suara yang penuh ragu, Suhu, sampai sekarang ini Tecu belum bisa lagi untuk memutuskan apakah Tecu ingin ikat serta dengan Suhu atau, atau berkata sampai di situ, Hotiat tidak bisa meneruskan perkataannya karena dia telah berlutut saja. Kau bermaksud hendak menolak ajakan kutanya gurunya, suaranya biasa saja. Hotiat mengangkat kepalanya dia bertambah ragu, Suhu. Apa yang hendak kau katakan? Sesungguhnya Tecu ingin sekali berkelana, kata Hotiat kemudian. Lalu mengapa engkau masih ragu? Karena, karena Tecu harus pergi tanpa pamit pada ayah ibu dan ketiga orang kakak Tecu kata Hotiat dengan sejujurnya. Hem, jika memang kita pergi meninggalkan istana dengan berpamitan, tentu akan memancing banyak persoalan. Engkau tidak mengerti urusanku, karena itu, engkau tidak mengetahui betapa kita akan memperoleh banyak kesulitan jika saja kita pergi meninggalkan istana ini dengan berterus terang, di mana selain ayahmu maupun Hong Hao keberatan buat melepaskan engkau, dan seandainya mereka itu mengijankan itu pun tentu akan memancing urusan lainnya. Engkau belum mendengar riwayatku, engkau belum lagi mengetahui siapa adanya aku ini karena dari itu muridku, jika memang engkau bersedia buat meninggalkan istana dengan kerediam-diam tanpa pamitan kepada ayah dan ibumu, barulah aku akan mengajakmu keluar dari istana, tetapi jika memang engkau tidak mau tentu saja aku pun tidak bisa memaksanya. Setelah berkata begitu guru Hotiat menghela nafas berulang kali, sampai akhirnya dia meneruskan perkataannya waktu melihat Hotiat masih berlutut berdiam diri saja. Sebetulnya, di dalam urusan ini memang engkau masih terlalu kecil buat mengambil keputusan seperti itu, dan aku memaklumi juga perasaan beratmu buat berpisah dengan kedua orang tuamu, di samping itu dengan ketiga orang saudaramu. Tetapi tahukah engkau Hotiat, bahwa seseorang yang mempelajari ilmu silat, harus memiliki hati yang keras membaca dan juga harus memiliki ketegasan. Setelah berkata begitu, tampak guru Hotiat telah mengawasi Hotiat dengan sorot metah yang sangat tajam sekali, memandang dengan penuh tanda tanya dan sikap mendesak, membuat Hotiat yang telah mengangkat kepalanya buat memandang kepada gurunya, tidak berani bentrok metu dengan gurunya dan telah menundukkan kepalanya lagi, dia hanya tetap berlutut dengan berdiam diri saja, waktu itu gurunya telah bertanya lagi, bagaimana Hotiat, apakah memang engkau tetap mau berdiam di dalam istana ini? Aku hanya bisa mendampingimu untuk satu tahun lagi, setelah lewat satu tahun, gurumu harus pergi dari sini. Mengapa begitu suhu tanya Hotiat kemudian dengan sikap terkejut? Seng guru tidak segera menyahuti, kemudian katanya, hem, jika memang engkau perlu ku ceritakan mengenai riwayat hidupku tentu engkau baru mengerti akan duduk persoalan yang sebenarnya. Baiklah, aku akan memberitahukan siapa adanya diriku ini. Tahukah hengkah siapa adanya diriku? Hotiat menggeleng. Suhu belum pernah menceritakan riwayat suhu, kata Hotiat segera, mana mungkin tecu bisa mengetahui riwayat suhu. Benar guru Hotiat telah mengangguk, memang aku belum pernah menceritakan riwayatku titik, tetapi sekarang ini aku akan memberitahukan siapa adanya aku. Aku adalah Bantokowi. Bantokowi tanya Hotiat dengan hati agak tergetar oleh perasaan ngeri, hebat sekali nama gurunya itu. Laksaan setan beracun. Ya, memang nama ku Bantokowi dalam rimba persilatan semua orang merasa gentar padaku, mereka umumnya menaruh hormat dan jari. Aku telah malang melintang, aku telah membuat mereka tidak berani mengangkat kepala jika berhadapan denganku. Tidak peduli tokoh mana saja. Namun di samping itu juga memang terdapat suatu kelemahanku, yaitu-yaitu belum mewarisi seluruh kepandayan dan ilmu guruku, dengan demikian ketika guruku mengetahui bahwa aku telah malang melintang tanpa tanding. Dan juga telah membinasakan banyak sekali orang-orang yang tidak ku senangi, maka guruku telah menerima seorang murid lagi, sebagai suteku. Dan suteku itu masih berusia muda. Sekarang saja mungkin dia baru berusia 17 tahun. Hmm, beberapa waktu yang lalu suteku ini turun gunung mencariku, berusaha menasehatiku dengan kurang ajar, kami telah bertempur. Namun sayang, aku telah dirubuhkannya. Hal itu bukan disebabkan suteku ini memiliki ilmu silat yang jauh lebih tinggi dari ilmu silatku. Namun memang dia telah memiliki kepandayan khusus yang diwarisi oleh guruku ilmu yang khusus itu, sama sekali tidak tahu menahu, dan suteku itu justru diajarkan ilmu pukulan yang khusus memang dapat dipergunakan buat menindih dan juga merubuhkan diriku. Ilmu silatku yang beraneka ragam seperti juga tidak bisa dipergunakan menghadapi ilmu pukulan khusus suteku itu inilah yang membuat hatiku jadi gusar dan penasaran sekali karena aku telah mengetahui bahwa guruku itu telah memilih kasih. Aku telah melarikan diri dalam keadaan terluka cukup parah. Dan luka itu malah membuat otot penting di tubuh sebagian telah terputuskan. Dan aku membutuhkan tempat yang tenang untuk dapat menyembuhkan lukaku. Siapa tahu, kita bertemu. Aku telah pingsan di depan istana, dan juga kau telah melihatku, sehingga engkau telah perintahkan pengawal istana buat membawaku ke ruangan dalam, dalam rawatannya, sehingga aku memperoleh izin juga dari kaisar, untuk berdiam di dalam istana ini. Dengan demikian, aku telah sembuh, aku pun telah berlatih diri dengan giat, karena aku masih ingat benar akan ilmu silat suteku yang khusus itu, dan aku berusaha untuk menciptakan ilmu yang bisa menindih kelemahannya. Siapa tahu, aku telah didesak oleh ayahmu untuk menerima engkau sebagai muridku. Sebetulnya aku ingin menolak, namun mengingat akan budi kebaikan kalian, ayah dan anak, juga aku menghormati ayahmu sebagai kaisar, maka aku menerima juga menjadi gurumu. Jadi jika memang telah keluar dari istana ini suhu hendak mencari sutek suhu itu, tanya hotiat kepada gurunya sambil mengawasi gurunya dengan penuh tanda tanya. Ia mengangguk bantok kuih. Mengapa suhu tidak bersedia jika kita berangkat meninggalkan istana dengan berterang, meminta izin kepada ayah dan ibuku, juga kepada kakakku tanda seru tanya hotiat semakin tidak mengerti. Bantok kuih menghela nafas dalam-dalam kemudian dengan wajah yang murung. Dia berkata, aku bukan jari pada suteku itu, tetapi dulu memang aku banyak sekali mencelakai orang, jumlahnya bukan ratusan orang saja tetapi ribuan orang, yang semuanya telah kulukai dengan mempergunakan racun. Dengan demikian, tentu saja telah membuat sanak ataupun kawan mereka semuanya memusuhi diriku dan setiap saat mereka akan menantikan kesempatan yang baik untuk dapat membinasakan diriku, membalas sakit hati mereka. Karena dari itu pula, aku sengaja tidak mau memperlihatkan diri secara berterang di dalam rimba persilatan. Sebelum aku bisa membunuh dan membinasakan suteku itu, untuk memuasi hatiku, hem, aku akan menghindar dari orang dan musuhku yang lain, jika kelak memang aku telah berhasil membunuh suteku itu, barulah aku membereskan orang itu. Hem, suteku itu telah menerima warisan ilmu pengobatan dari guruku, di mana dia pandai sekali mengobati luka terkena racun yang bagaimana hebat sekalipun sampai dia pun telah menggantikan kedudukan guru kami, dengan gelaran tabib dewa. Dan jika memang aku melayani musuhku yang lain, hanya akan mempersulit diriku sendiri. Hem, biarpun aku melukai mereka dengan racunku yang terhebat, sekali saja mereka mencari suteku. Itu, tentu mereka akan disembuhkan dengan mudah, maka dalam keadaan seperti sekarang ini, aku hanya ingin mencurahkan seluruh perhatianku untuk membinasakan suteku dan aku juga bermaksud untuk menghadapi dia seorang saja, karena itu pula, aku tidak mau berterang untuk berkelana di dalam rimba persilatan, aku hanya ingin menyelidiki di mana jejak suteku itu, dan kelak jika memang aku telah berhasil membinasakannya, barulah aku memerantas musuhku yang lainnya. Di waktu itu aku akan mengumumkan bahwa aku adalah satunya jago tanpa tanding, T.E.T.E.T.E.Yong. Waktu terucap seperti itu, tampak bantok kuih bersemangat sekali, matanya memancarkan sinar yang tajam bersinar. Hotiat memandang gurunya dengan metu, tidak berkedip, dia melihat semangat gurunya yang menyala dan tampaknya memang gurunya memiliki cita untuk menjadi seorang jago tanpa tanding di dalam rimba persilatan. Bantekwi setelah berkata dengan bersemangat seperti itu, jadi menghela nafas, tampak semangatnya menurun lagi, dia menggumam perlahan, akan tetapi sulitnya, sebelum aku berhasil membinasakan suteku, tentu engkau menghadapi kesukaran yang tidak kecil. Sedangkan ketika itu tampak Hotiat tidak mau berdiam diri lebih lama lagi, dia telah berkata, Suhu, jika tecu menyampaikan sesuatu, apakah Suhu tidak marah? Katakanlah kata bantok kuih, sebenarnya, apakah? Tidak lebih baik jika Suhu meminta bantuan ayah dengan didukung oleh ayah, tentu Suhu akan lebih mudah menguas air rimba persilatan jika memang ayah menginginkan agar Suhu duduk sebagai panglima perang, yang memimpin pasukannya dalam jumlah yang besar, tentu Suhu akan mudah mempergunakan kekuasaan yang ada, untuk memujuk orang rimba persilatan itu tunduk dan berlutut di hadapan Suhu Tanda Seru. Muka bantok kuih berubah, dia bilang dengan suara yang tawar, engkau menghendaki agar aku menjadi boneka ayahmu tanyanya. Bukan begitu Suhu, bukan begitu Suhu kata Hotiat cepat, sesungguhnya memang hal ini, tecu menyatakan dari yang sebenarnya. Jika saja Suhu mengijankan tentu ayah dapat memberikan kedudukan dan pangkat yang pantas buat Suhu, dan dengan demikian, bukan seorang diri saja Suhu menguas air rimba persilatan. Bukankah bekerja seorang diri lebih sulit dibandingkan jika memang Suhu dibantu oleh para pembantu yang bisa diandalkan? Dengan demikian tentu Suhu akan dapat menghadapi Sute dan musuh Suhu. Setelah berkata begitu, Hotiat menunduk karena dia tidak berani membalas tatapan metode dari gurunya, yang memancarkan sinar sangat tajam sekali memandang kepadanya. Tiat Jie, apakah engkau memang bermaksud aku terikat seumur hidupku pada ayahmu? Hem, terus terang saja ku katakan, jika memang kau harus tunduk dan juga selalu menghormat pada ayahmu, itulah yang tidak dapat dilakukan. Aku selalu ingin bebas dan melakukan sesuatu yang menurut caraku? HMM, Jika saja seandainya aku menjadi panglima kerajaan, berada di bawah kekuasaan ayahmu, tentu ini akan mengekang diriku malah yang tak kuinginkan, jika memang begitu dan terjadi aku menerima pangkat dari ayahmu, seumur hidupku tidak dapat melepaskan diri lagi, aku harus tetap bersetia dan juga selalu berjuang untuk kepentingan ayahmu, sekali saja aku membuat suatu. Kesalahan, tentu aku akan dijatuhi hukuman oleh ayahmu, dengan cap sebagai pengkhianat. HMM, seorang kaisar dengan kekuasaan penuh atas rakyatnya, merupakan seorang yang tidak baik. Dan aku pun memang bukan seorang yang baik. Malahan aku di dalam rimba persilatan dicap sebagai iblis yang sangat ganas. Akan tetapi justru seorang kaisar, dengan kedudukannya yang mulia, lebih ganas dan bengis dibandingkan dengan seorang iblis besar seperti diriku ini. Dengan senyumnya ia akan dapat mematahkan batang leherku ini. Suhu jangan salah mengerti, kata Hotiat dengan segera, percayalah, ayah tidak akan melakukan sesuatu yang bisa melukai hati Suhu. Hotiat kata Bantokui kemudian engkau belum lagi mengenal dan mengetahui pergolakan yang ada di dalam rimba persilatan. Terlebih lagi sekarang ini, di sana Tio Bukie telah menghimpun kekuatan yang dapat digerakannya bersatu dalam bengkau, tentu saja keadaan di dalam kalangan Kengow akan bergolak hebat sekali. Dan juga ayahmu tidak akan ditariknya dengan pancingan harta dan pangkat. Karena dari itu banyak sekali orang yang berlomba untuk mengambil muka kepada ayahmu itulah yang kuinginkan karena aku tidak mau jika aku harus menjelat di telapak kaki ayahmu itu. Tetapi jika memang Suhu menghendaki, dapat nanti Tecu memberitahukan kepada ayah agar Suhu diberi kedudukan sebagai kunsu atau juga kedudukan sebagai panglima besar angkatan perang. Bantokui menggeleng. Tidak. Aku hendak mencari suteku itu dengan seorang diri belaka, aku akan berusaha membinasakannya, dan setelah itu baru aku akan menundukan semua jago rimba persilatan di seluruh daratan Tionggoan kata Bantokui kemudian, Sudahlah tiat jie jika memang engkau tidak mau ikut denganku pergi berkelana aku pun tidak akan menaksa. Mungkin aku hanya memiliki waktu satu tahun lagi berdiam di sini setelah latihan, sinkanku ini benar rampung, aku harus berpisah denganmu. Hotiat memandang gurunya dengan wajah yang muram. Suhu, apakah suhu tega meninggalkan Tecu tanda seru tanya Hotiat? Ya, aku telah mewarisi kepandayan yang cukup kepadamu, jika memang engkau rajin-rajin dan tekun belajar, tentu engkau akan memiliki kepandayan yang tinggi. Dan selama setahun itu engkau dapat berlatih diri dengan giat dan bersungguh, aku akan mengajari engkau seluruh kepandayanku itu, dan engkau hanya membutuhkan latihan yang tekun. Hasil yang akan engkau peroleh, tergantung dari ketekunan engkau mempelajari ilmu silat itu. Hotiat tidak bisa mengatakan apa-apa lagi, terlebih lagi setelah gurunya itu perintahkan dia pergi meninggalkan tempat tersebut. Dengan hati yang rusah, gadis kecil ini telah kembali ke kamarnya. Sampai menjelang tengah malam, dia masih tidak bisa tertidur, akhirnya dia melompat turun dan pembaringan dan bersilat. Setiap kali tangannya digerakkan berkesiuran angin yang kuat. Memang ia baru berlatih selama setahun lebih di bawah bimbingan bantokui, akan tetapi memang Hotiat cepat sekali memperoleh kemajuan. Dia sangat cerdas dan telah dapat menguasai setiap jurus ilmu silat yang diwarisi gurunya. Dengan demikian, ia pun telah mulai dapat menguasai hawa murni di dalam tubuhnya karena dia pun telah diwarisi latihan sinkang dari gurunya. Malah, setelah bersilat, pada malam itu Hotiat duduk di atas pembaringannya. Dia telah bersilat dengan mengatur pernapasannya. Dari atas kepalanya tampak mengepul asap yang sangat tebal sekali, asap itu membumbung naik tinggi, dan kemudian buyar. Namun dari kepala Hotiat terus juga mengepul asap tidak hentinya, hal ini memperlihatkan lewekang dari gadis cilik ini telah memperoleh kemajuan pada tingkat yang sudah boleh diandalkan. Memang jarang sekali ada seseorang yang mempelajari ilmu silat baru setahun lebih, sudah memiliki lewekang dan kemahiran seperti yang dimiliki Hotiat pada saat itu, karena hal ini disebabkan Hotiat memiliki kecerdasan yang luar biasa, sehingga dia telah dapat menerima setiap pelajaran yang diwarisi gurunya dengan sebaiknya dan sangat cepat sekali. Juga Hotiat selalu berlatih dengan bersungguh. Dengan demikian, dia telah memperoleh kemajuan yang pesat sekali. Ada satu faktor lainnya yang perlu diingat bahwa Hotiat adalah Putri Kaisar, yang setiap hari tidak pernah melakukan suatu apapun juga. Semua kebutuhan Hotiat telah dilayani oleh para dayang istana. Karena dari itu, Hotiat memiliki waktu yang berlebihan, dan waktunya yang berlebihan itu, di mana sepanjang hari dia hanya berdiam diri saja tidak melakukan suatu apapun juga, dipergunakan Hotiat melatih terus menerus ilmu silat yang diwarisi gurunya, dengan demikian, membuat Hotiat dapat memperoleh kemajuan yang pesat sekali. Kera berlatih diri yang dilakukan oleh Hotiat memang mengembirakan hati Bantok Kui, sehingga dia semakin bersemangat saja untuk mewarisi kepandayan dan ilmunya. Dan sesungguhnya, Bantok Kui menyukai gadis kecil ini, Kuncu, Situan Putri, tetapi justru dia pun memiliki urusan pribadi, sehingga dia tidak bisa mendidik lebih lama lagi. Dia memperkirakan, dalam satu tahun lagi tentu di dalam kalangan Kanghou di luar dinding istana, akan terjadi pergolakan yang hebat, di mana Bengkau tentunya telah dikerahkan oleh Bukie. Karena dari itu, dia telah menemukannya, jika memang terjadi demikian, barulah dia akan keluar mencari jejak sutenya. Di saat itu, dia pun telah merencanakan, sekali saja dia berhasil dengan usahanya, untuk membinasakan sutenya, barulah dia akan menanamkan kewilbawaan dan keangkerannya, untuk menaklukan seluruh tokoh rimba persilatan. Dan setelah menjadi T.E.Teng Hiong, dia baru akan meminta pangkat dan kedudukan pada Kaisar Cugoan Chiang, tentu saja bukan pangkat dan kedudukan biasa saja, dia menghendaki setidak-tidaknya sebagai orang yang sangat diandalkan oleh Kaisar Cugoan Chiang. Sebagai T.E.Teng Hiong, tentu saja ia akan dapat mengerahkan seluruh jago rimba persilatan yang telah ditundukannya, buat bergerak menghantam dan menggempur Bukie dengan Bengkau-nya, semua itu akan berhasil dengan sukses gemilang dan Cugoan Chiang juga akan menghormatinya. Malah, Bantok Kui telah berpikir juga, jika kelak memiliki kesempatan, bahkan ingin merampas kedudukan dari tangan Kaisar yang seorang itu, membunuh Cugoan Chiang dan memproklamasikan dirinya sebagai Kaisar. Itulah cita yang sangat muluk, memang merupakan sesuatu hayalan yang rasanya sulit dicapai oleh seseorang seperti Bantok Kui. Namun dia memiliki keyakinan bahwa dia akan berhasil dengan usahanya itu, dia akan dapat memperoleh hasil yang memuaskan dalam rencananya. Justeru sengaja dia membujuk hotiat buat ikut bersama dia berkelana di dalam rimba persilatan. Karena dengan membawa hotiat bersamanya, dia bisa memperalat Tuan Puteri itu untuk maksudnya, dengan mengendalikan orang kerajaan, atau para pembesar di kota yang disinggahinya. Sebagai seorang yang telah berpengalaman, Bantok Kui menyadari, sekali saja muridnya meminta izin kepada ayah dan ibunya, maka pasti hotiat akan dipinggit dengan ketatik awal dan kemungkinan, dilarang belajar silat lagi pada Bantok Kui. Dan ia yakin, permintaan muridnya, untuk ikut dia berkelana di dalam rimba persilatan akan ditolak oleh Kaisar. Itu pula sebabnya mengapa Bantok Kui tidak mengijankan muridnya meminta izin dulu kepada ayah ibunya, dan ia lebih senang jika muridnya itu ikut begitu saja meninggalkan istana secara diam. Memang Bantok Kui juga telah memperhitungkan dengan care seperti itu dia menempuh bahaya yang tidak terlalu kecil, yaitu Kaisar tentu akan mengerahkan para pahlawannya buat mencari putri tunggal tersayangnya tersebut. Namun dia yakin, tentu dia bisa memengaruhi hotiat, di mana gadis itu akan membelanya, dan dia tidak mungkin dijatuhi hukuman terlalu berat oleh Kaisar Cugoan Chiang, jika memang usahanya itu gagal. Tetapi justru hotiat memang keberatan jika harus pergi secara diam-diam seperti itu. Dia bermaksud untuk meminta izin dulu kepada ayah dan ibunya, juga berpamitan kepada ketiga orang saudaranya, dengan demikian gadis kecil itu akan dapat berangkat dengan hati yang tenang. Memang hotiat setiap hari diliputi oleh perasaan ingin tahu keadaan di luar istana di sana setiap saat dia hanya terkurung di dalam istana, walaupun dia hidup dalam kemewahan dan segala hormat yang diberikan oleh dayang-dayang istana, poh memang dia tetap merasa tidak puas. Itulah sebabnya, dia selalu bermaksud untuk melihat keadaan di luar istana. Cuma saja, justru gurunya menghadapi ia menempuh jalan yang kurang baik, yaitu meninggalkan istana secara diam-diam, membuat gadis kecil itu menjadi pusing dan bingung sendirinya. Jika ia menolak seperti tadi, hal itu hanya membuat hatinya tidak tenang, karena ia khawatir gurunya murka. Bukankah waktu upacara pengangkatan guru dan murid itu dia telah bersumpah bahwa ia akan mematuhi setiap perintah yang diberikan gurunya. Tetapi sekarang justru dia telah menolak ajakan gurunya, yang sama saja dengan menolak perintah gurunya, karena Bantokwi sendiri telah mengingatkan ia akan sumpahnya itu. Dasarnya memang hotiat masih berusia kecil dan jalan pemikirannya belum dewasa, akhirnya toh dia memutuskan juga akan ikut dengan gurunya. Dia telah merasakan pergi ke luar istana, dengan didampingi gurunya, pasti merupakan hal yang sangat mengembirakan, perasaan seperti itulah yang jauh lebih kuat tumbuh di hatinya, sehingga besok pagainya dia telah menemui gurunya dan menyatakan kesanggupannya untuk pergi berkelana bersama-sama gurunya. Bukan main girangnya Bantokwi. Kita berangkat malam ini kata Bantokwi kemudian kita persiapkan dulu barang yang perlu kita bawa, kita harus hati, jangan sampai ada seorang pun yang mengetahui maksud kepergian kita. Hotiat mengangguk mengiakan, dan di waktu itu, dia telah mempersiapkan segala sesuatunya, sampai akhirnya, menjelang tengah malam, dengan digendong gurunya, mereka telah keluar dari istana. Biarpun istana dijaga ketat oleh para pengawal istana, namun mereka mana bisa mengetahui kepergian Bantokwi yang ilmunya sudah mencapai tingkat yang hebat itu. Mudah sekali Bantokwi membawa muridnya itu keluar dari istana, dan mereka telah melakukan perjalanan malam. Hotiat ketika berada-berada di luar istana, telah menyaksikan bangunan rumah penduduk dan di atlah. memandang sepuas hati, karena baru pertama kali ini dia melihat keadaan di luar istana. Terlebih lagi setelah gurunya mengajak meninggalkan kota raja, sehingga dia melihat keindahan yang menarik sekali, yang sebelumnya tidak pernah dilihatnya. Di waktu itu, Bantokwi mengajak muridnya melakukan perjalanan secepat mungkin. Dia telah menggendong Hotiat, yang dibawa lari dengan pesat sekali semalaman itu mereka lelah melakukan perjalanan hampir seratus li. Sedangkan Hotiat memejamkan matanya rapat, dia telah berdiam diri menggemblok di punggung gurunya. Sampai akhirnya dia merasakan gurunya sudah tidak berlari lagi, dia membuka matanya. Waktu itu sinar matahari Fajar telah menyingsing menyinari bumi, dan keadaan di sekitar tempat mereka berada itu sangat terang-benerang. Kita berada di mana suhu tanda seru tanya Hotiat ketika gurunya menuruninya. Kita telah meninggalkan kota raja cukup jauh, kita perlu beristirahat dulu di sini, hanya sejenak saja, kita harus melakukan perjalanan lagi, karena jika kita terlambat dan membuang waktu, begitu pagi ini ibu dan ayahmu mengetahui engkau telah hilang dari istana, akan mengirim orang-orangnya buat melakukan pencarian. Hotiat hanya mengangguk. Bantokui mengeluarkan makanan kering yang dibawanya, mereka berdua telah memakannya. Di waktu itu Hotiat makan dengan wajah yang murung, karena gadis kecil ini dalam keadaan bimbang bukan main. Ia telah meninggalkan istana, ia merindukan ayah dan ibunya, juga saudaranya. Bantokiu bukannya tidak melihat sikap muridnya tersebut, dia tertawa. Tiat Jiet, engkau jangan bimbang, untuk sementara ini kau tidak usah memikirkan tentang kedua orang tuamu, juga saudaramu. Bukankah kita hendak berkelana, dan dengan demikian di samping engkau akan bertambah pengalaman dan juga akan dapat melihat apa yang selama ini belum engkau ketahui. Dengan berkelana seperti sekarang, engkau akan menyaksikan orang rimba persilatan juga, engkau akan melihatnya betapa ilmu silat mereka yang beraneka ragam. Yang terpenting lagi, justru engkau pun dapat melihat berapa jauh kemajuan yang telah engkau peroleh dengan berlatih diri selama ini, karena engkau akan dapat bertempur dengan lawanmu dan juga engkau dapat mempergunakan ilmu silatmu buat bertanding dengan orang yang nanti ku tunjuk. Dan setelah berkata begitu, tampak bantok kui menghabisi seluruh makanannya. Dia juga telah beberapa kali berusaha untuk meyakinkan muridnya tersebut agar muridnya itu tidak berbimbang lebih jauh, karena jika saja ia berbimbang juga, maka murid itu akan mengalami banyak kesukaran. Sedangkan Hotiat di saat itu sama sekali berdiam diri saja ia menghabisi juga makanannya, sampai akhirnya dia telah melihatnya bahwa apa yang dikatakan gurunya memang benar. Bukankah setelah ia ikut gurunya berkelana selama satu tahun atau dua tahun atau tiga tahun, ia akan dapat kembali ke istana dan hidup di dalam istananya? Ayah dan ibu tentu akan memaafkannya. Di waktu itu terlihat betapapun juga, bantok kui berusaha agar muridnya ini dapat melihat ke depan, di mana dia akan berkelana di dalam rimba persilatan. Dan juga dengan begitu, akan membuat muridnya ini bertambah pengalaman. Dia berusaha juga untuk memperlihatkan apa yang dilakukannya memang untuk kepentingan muridnya itu. Sedangkan dibalik dari semua itu, bantok kui memang tengah gembira, karena ia yakin akan dan dapat memanfaatkan putri kaisar ini untuk tujuan dan cita-citanya. Selesai makan ia mengajak hotiat untuk melanjutkan perjalanan mereka, dan juga di waktu itu tampak jelas, bahwa bantok kui telah berusaha untuk dapat melakukan perjalanan yang secepat mungkin. Setelah melakukan perjalanan selama beberapa bulan mereka memang telah meninggalkan kota raja cukup jauh, dan juga setelah berada dalam jarak yang terpisah begitu jauh, tentu saja orang kaisar tidak akan dapat mengejar dan mencari jejaknya. Perjalanan menuju Sucoan tidak jauh lagi, tujuan dari bantok kui adalah salah satu kota yang terletak di Sucoan. Di mana ia memperkirakan tentu para orang gagah akan berkumpul dan juga akan mengadakan pertemuan di sana, demi membela bengkau. Karena memang ia mengetahui digerakannya bengkau oleh Tio Bukie, tentu hal ini akan membuat para orang gagah berkumpul untuk berhimpun dengan bengkau, dan juga bantok kui telah. Memperhitungkannya, dengan demikian sutenya pun, tentu akan bergaul dengan orang bengkau itu. Selama dalam perjalanan, bantok kui tetap menurunkan dan mewarisi kepandayan kepada muridnya, hanya saja, ia selalu berusaha mengelakkan pertempuran dengan siapapun juga, karena dia tidak mau jika sutenya mendengar perihal dirinya, niscaya sutenya itu akan melakukan pengejaran lagi kepadanya. Dan inilah yang tidak diinginkannya, karena memang dia bermaksud untuk mencari jejak sutenya itu, kemudian mencari kelemahan sutenya, barulah dia akan tampil memperlihatkan diri. Selama dalam perjalanan, dia pun telah banyak memberikan keterangan kepada muridnya. Hotia telah berulang kali mengatakan kagumnya menyaksikan pemandangan yang sebelumnya tidak pernah dilihatnya, karena memang ia selamanya terkurung di dalam istana. Sekarang dia bisa bebas berkelana bersama gurunya di luar istana, dengan demikian membuat dia jadi girang dan juga berkurang akan kebimbangannya. Dia yakin, suatu saat kelak jika ia kembali ke istana, tentu ia akan dapat diterima dengan gembira dan rindu oleh ayah dan ibunya, sedangkan ayahnya sebagai kaisar, tentu saja akan melakukan penyambutan besar-besaran padanya penuh penghormatan. K.W.A.N.G. Tan yang telah menjadi tabib bengkau secara resmi dan juga selalu mendampingi Tio Bukie. Memperoleh kenyataan Tio Bukie memang benar seorang yang luar biasa. Karena dia melihat bagaimana care dari Tio Bukie mengatur orangnya, memupuk orang yang resmi menjadi anggota bengkau dengan nasihat dan pelajaran ilmu silat kelas tinggi. Sengaja Tio Bukie mengajarkan semua anggota resmi bengkau untuk mempelajari ilmu silat, karena memang ia menghendaki semua anggota bengkau bisa memiliki kepandayan yang lebih tinggi. Dengan memiliki kepandayan yang tinggi, tentu orang bengkau akan dapat melakukan pekerjaan besar yang lebih baik lagi. Di waktu itu K.W.A.N.G. Tan juga telah banyak sekali menerima petunjuk dari Tio Bukie. Ia memperbandingkan antara petunjuk yang diberikan Tio Semheng padanya, memang secara tidak langsung, Tio Semheng sebelum menghembuskan napasnya yang terakhir, telah menurunkan seluruh inti dari ilmu silat Butong Pei. Dan sekarang, memperoleh petunjuk langsung dari Bukie, kepandayan K.W.A.N.G. Tan memperoleh kemajuan yang pesat. Sebagai tabib resmi dari bengkau, tentu saja Kuang Tan tidak terlalu sibuk, dia hanya mengobati anggota bengkau yang menderita sakit. Pertempuran tidak pernah terjadi, dengan demikian dia tidak perlu bersusah payah mengobati orang yang terluka, dan juga dia pun hanya mengikuti Tio Bukie, sepanjang hari untuk menilik anggota bengkau yang menderita sakit. Penyerangan kepada beberapa kota di sekitar kaki Gunung Butong San memang menyebabkan jatuhnya cukup banyak korban yang terluka dan Kuang Tan dengan keahliannya, telah berhasil mengobati mereka dengan baik. Semua orang memuji akan keberhasilan dari Kuang Tan, yang selalu dapat mengobati orang yang terluka itu cepat dan mempergunakan obat yang manjur sekali. Sedangkan Bu Kiyai sendiri telah memuji itu juga, bahwa Kuang Tan benar berhasil, tabib yang dapat diandalkan. Dan dia memang pantas memakai gelarnya sebagai tabib dewa karena setiap orang yang terluka, selalu dapat diobatinya dengan baik, biarpun orang yang terluka itu sangat parah, poh dia bisa mengobatinya dengan mudah, sehingga orang itu memperoleh kesembuhannya dalam waktu yang singkat. Kuang Tan bekerja bersungguh, di mana dia telah bekerja sebaik mungkin, untuk menyembuhkan orang bengkau yang terluka. Dan juga, orang-orang bengkau yang gugur dalam pertempuran itu, telah dikebumikan dengan pantas, dengan upacara bengkau. Kuang Tan setiap hari mempergunakan waktu luangnya untuk berlatih diri, sehingga dia memperoleh kemajuan yang sangat pesat sekali. Sebagai seorang yang sangat cerdas, dan dia telah menerima petunjuk dari Tio Semheng, di samping telah memperoleh petunjuk langsung dari Tio Bukie, cepat luar biasa dia memperoleh kemajuan yang benar-benar sangat menakjubkan, Bukie sendiri menyaksikan kemajuan yang telah dicapai oleh Kuang Tao jadi kagum bukan main. Jika anak itu berlatih dengan tekun lima tahun lagi, sulit mencari tandingan buatnya memuji Bukie, waktu suatu kesempatan menyaksikan Kuang Tan berlatih diri. Kata pujiannya itu ditujukan kepada Tio Beng, istrinya. Tio Beng juga telah membenarkan pujian dari suaminya. Dia bilang, memang dalam keadaan seperti sekarang, sulit mencari orang yang sehebat Kuang Tan, yang memiliki kecerdasan luar biasa, di mana dia telah berhasil untuk berlatih diri dalam waktu yang singkat untuk memperoleh kemajuan yang begitu pesat. Bukie Koko, jika memang Kuang Tan berlatih diri selama beberapa tahun lagi dengan tekun, tentu engkau sendiri sulit buat menandinginya kata Tio Beng. Bukie mengangguk. Ya benar, memang apa yang kau katakan Beng Moai sangat tepat. Tetapi ini merupakan suatu urusan yang sangat menakjubkan sekali, karena anak itu telah bisa memiliki kepandayan yang begitu tinggi dalam usia demikian muda. Dulu aku saja, walaupun aku telah memperoleh bimbingan daripada suhu dan guru lainnya, dalam usia seperti dia, belum bisa memiliki kehebatan seperti itu. Tetapi Bukie Koko, orang secerdas Kuang Tan harus diperhitungkan matang. Dia bisa memiliki kepandayan yang begitu tinggi, jika saja dia tidak dibimbing dengan baik untuk jalan di jalan yang lurus dan murni, demi kebaikan, tentu dia jadi merupakan bibit yang sangat berbahaya di dalam rimba persilatan kalau saja dia memang melakukan hal-hal kurang terpuji. Karena sekarang saja dia telah memiliki kepandayan yang begitu tinggi dan juga kelakdianis caya akan memiliki kepandayan yang jauh lebih tinggi lagi, karenanya sekali. Saja dia bermaksud untuk menyeleweng, akan sulit sekali membendung dan mengatasinya. Bukie tersenyum. Engkau berpikir terlalu jauh, ku kira Kuang Tan tidak akan berbuat sejauh itu. Kita telah melihatnya bahwa dia seorang anak yang sangat baik sekali. Tetapi, ini juga belum tentu, Bukie Koko jika memang kelakdia bergaul dengan orang-orang yang tidak beres dari kalangan hitam, sehingga dia dapat dipengaruhi, tentu sifatnya yang sekarang ini dapat berubah, dan waktu itu, tentu sulit sekali mencari orang sekiranya dapat menandingi kepandayanya itu. Bukie hanya mengangguk saja. Di dalam hatinya dia membenarkan apa yang dikatakan oleh istrinya memang tepat. Kuang Tan sendiri memang memperoleh kemajuan yang sangat pesat dan juga di dalam waktu yang sangat singkat sekali dia berhasil untuk dapat memiliki kemampuan yang seimbang dengan Bukie. Hanya ada satu kekurangannya, yaitu latihan dan pengalamannya, karena dari itu, Kuang Tan memang masih membutuhkan waktu untuk memperoleh kesempurnaan kepandayanya. Biarpun sekarang ini Kuang Tan telah memiliki kepandayan kelas 1 dari ilmu silap tingkat tinggi, Bukie masih membutuhkan waktu beberapa tahun untuk menambah pengalaman dan juga latihannya. Dan di waktu itu, jika memang sejak sekarang Kuang Tan telah berlatih diri dengan tekun, niscaya dia bisa memiliki kepandayan yang sutit memperoleh tandingan. Begitulah, Kuang Tan melewati harinya dengan berlatih terus. Karena, telah berhasilnya Bengkau merebut beberapa kota yang letaknya paling dekat dengan Bu Tong San, membuat Kuang Tan selalu harus berada di dekat Bukie, di mana Bukie setiap harinya selalu berpindah dari kota yang satu ke kota yang lainnya. Dengan demikian telah membuat Kuang Tan juga selalu dikejar kesibukan untuk mengobati orang-orang Bengkau yang terluka. Dan kesibukan yang ada sekarang ini memang jauh lebih banyak dibandingkan dengan beberapa waktu yang lalu. Dan juga, dalam hal ini Kuang Tan harus mengeluarkan seluruh kemampuan ilmu pengobatannya, banyak orang Bengkau yang terluka dengan luka yang aneh-aneh di samping itu juga terkena racun yang daya kerjanya sangat cepat dan dasyat sekali. Namun memang pada dasarnya Kuang Tan memiliki ilmu pengobatan yang sangat tinggi warisan dari gurunya, dia bisa mengobati semua orang Bengkau yang terluka itu. Dan juga dia bisa menambah kesegaran mereka, hanya dalam beberapa hari saja. Bukie telah memberikan perintah juga kepada Kuang Tan, agar sering pergi ke medan bagian depan, untuk melihat apakah ada orang-orang penting Bengkau yang terluka dan membutuhkan pertolongannya. Karena memang Kuang Tan akhir ini seringkali pergi ke garis depan, dia telah diliputi kesibukan yang bukan main. Di garis depan dari pasukan Bengkau yang telah maju terus ke selatan, membuat Kuang Tan selalu bertemu dengan orang-orang Bengkau yang terluka, ada yang sebagian tengah melakukan perjalanan untuk kembali ke markas besar untuk memperoleh pertolongannya. Cuma saja, disebabkan Kuang Tan sendiri yang telah meninjau garis depan membuatnya jadi dapat mengobati langsung di situ. Ribuan orang Bengkau yang telah ditolongnya, dan selama itu, Kuang Tan tetap tidak melupakan latihan ilmu silatnya. Setiap ada waktu senggang tentu dia akan melatih diri. Cuma saja, belakangan ini dia sama sekali tidak pernah bertemu dengan Sumalin Liang, sehingga dia tidak pernah melihat Sumalin Liang yang entah telah diperintah bertugas di mana. Pasukan Bengkau yang telah berhasil merebut empat kota, yaitu Xia Qingkuan, Ciu Yen, Chin Kang dan Ciu Ling, telah menempatkan kekuatan mereka pada keempat kota itu. Sebagian dari pasukan Bengkau maju terus. Mereka menuju ke Provinsi Sucuan dan memang mereka bermaksud untuk merebut semua kota di bilangan provinsi itu, dengan demikian tentu mereka akan dapat mendesak pasukan Kaisar Chu Goan Chiang menuju ke Kota Raja. Kuang Tan waktu itu tengah bersiap-siap hendak ikut bersama pasukan yang akan meninggalkan Ciu Ling, untuk pergi menyerbu ke kota berikutnya yaitu Kang Wee.